Gimana ya, rasanya jika sebuah daerah, penghuninya hanya kaum haus saja, tanpa ada pria di sana? Ya, kedengarannya agak aneh juga ya guys. Emang ada sebuah kampung hanya dihuni perempuan saja? Tapi kalau dipikir ya, bisa saja. Dan ternyata itu benar-benar ada di dunia nyata lho. Kampung itu bernama Nova do Perdeiro, tepat di sebelah tenggara negara Brazil, yang berpopulasi sekitar 600 orang dan semuanya berjenis kelamin perempuan. Dilansir dari bombastis.com, perempuan yang mendiami desa Nova do Perdeiro rata-rata berusia antara 20 hingga 35 tahun. Bagi kalian yang merasa jablo, tentu desa tersebut menjadi tempat impian untuk menemukan pasangan lho. Lantas seperti apa kisah dibalik Nova do Perdeiro? Berikut faktanya. Jumpa lagi di Acerita Channel. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Naifa de Perdeiro, sepenuhnya dihuni perempuan. Ya, seperti yang saya bilang tadi, mayoritas penduduk di desa tersebut adalah wanita dengan usia rata-rata antara 20 hingga 35 tahun, yang berjumlah sekitar 600an jiwa. Desa Naifa de Perdeiro adalah desa yang asri dan dikelilingi oleh ladang sayur maupun buah-buahan. Mereka hidup rukun dan saling mengayomi satu sama lain, meski tanpa didampingi seorang pria. Kaum pria hanya datang di akhir pekan. Meski realitasnya demikian, beberapa penduduk wanita di desa Naifa de Perdeiro telah menikah dan memiliki keluarga. Hanya saja ada turang khusus lho. Untuk para kaum laki-laki yang telah mempersunting wanita di sana, yaitu setiap laki-laki harus bekerja di luar kota dan hanya boleh berkunjung atau pulang saat akhir pekan. Waduh, apa enggak kangen tuh laki-lakinya? Praktis para wanita tersebut mendominasi seluruh sendi kehidupan di desa itu. Mayoritas Bekerja di Ladang Perkebunan Bertani adalah profesi mayoritas yang ditekuni kaum wanita di desa Naifa de Perdeiro. Di hamparan ladang yang luas itu, mereka umumnya menanam sayur mayur hingga buah-buahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kegiatan tersebut dilakukan bukan untuk berkompetisi satu dengan yang lainnya, melainkan untuk kepentingan bersama-sama. Keinginan para wanita lajang untuk merasakan hidup berumah tangga Menemukan pasangan hidup adalah salah satu hal yang tersulit yang dialami para wanita lajang di Naifa de Perdeiro. Karena jarang bertemu laki-laki, mereka mengelukkan soal mimpinya mencari calon suami seperti wanita normal kebanyakan. Hanya saja para wanita lajang itu harus terbentur pada prinsip yang mereka yakini, yaitu tidak ingin meninggalkan desa tersebut hanya untuk mencari calon suami. Menjadi salah satu wilayah yang menarik di Brazil Brazil tidak hanya terkenal dengan sepak bolanya, ternyata Brazil banyak menyimpan keunikan ya guys, termasuk keberadaan Naifa de Perdeiro ini, yang menjadi salah satu hal yang unik sekaligus memiliki daya tarik tersendiri di Brazil. Banyaknya wanita lajang dengan paras yang aduhai membuat desa tersebut ibarat magnet bagi laki-laki bujangan untuk berkunjung ke sana. Wah, para jomlo harus burung ke sana ya, kalau nggak mau jomlonya permanen. Keberadaan desa seperti Naifa de Perdeiro memang cukup unik, karena dihuni mayoritas wanita, banyak dari mereka yang masih lajang dan merindukan kehidupan pernikahan seperti tetangga-tetangganya. Meski para wanita yang telah menikah hanya dikunjungi pasangannya saat di hari pekan. Wah, gimana menurut kalian ini guys? Apa ada niat untuk berkunjung ke sana? Itulah fakta menarik dari desa Naifa de Perdeiro di Brazil. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita dan bermanfaat bagi kita semua.